Halo, ini dengan Bu Cek. Saat ini saya bersama dengan Imelda Barwanti Purba. Apa kabar Imelda? Baik, Bu Cek. Hari ini sekarang jam 6 pagi. Seperti Grand Canyon di Amerika, Arizona. Jadi ini adalah fajar pagi. Saya kira begitu juga seperti kamu. Yang merupakan fajar pengharapan bagi wanita-wanita yang mengalami KDRT. Benar? Betul, Kak. Dan tadi kita sempat ngobrol. Saya dari kemarin ini susah banget cari kamu. Nanti sebentar mendampingi wanita kemana, sebentar mendampingi ke kantor polisi. Kamu bikin apa sih? Apa sih yang kamu lakukan? Ceritain dong. Oh, iya, iya, Kak. Semenjak 2015, ketika Imelda mengalami langsung menjadi korban KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga, domestic violence, Kak. Itu Imelda dipisahkan dari bayi Imelda yang masih sangat kecil, 13 bulan usianya. Jadi ketika mengalami itu, fight, berjuang untuk mendapatkan keadilan untuk bisa bersama bayi Imelda kembali, pengalaman itu benar-benar membuat Imelda akhirnya menjadi sangat terpapar akan begitu banyaknya kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, Kak. Dan itu kasus-kasusnya sangat dekat. Sehingga pas ke kejadian itu, sementara Imel fight untuk mencari keadilan lewat jalur pidana, Imelda juga jadi terpanggil untuk menjadi pendamping perempuan dan anak korban kekerasan. Jadi mendampingi korban mulai dari mereka bercerita tentang kasusnya, lalu kalau mereka berkenan untuk menjalani proses pidananya, Imelda juga mendampingi ke kantor polisi, ke polisian untuk membuat laporan, ke Komnas Perempuan, ataupun lembaga-lembaga terkait misalnya Komisi Perlindungan Anak Indonesia, KPAI, atau ke Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, ada Kak Seto di sana, ataupun ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kak. Jadi lembaga-lembaga terkait ini menjadi teman berjuang bersama, Kak. Saya sengaja pilih gambar di belakang saya ini. Gambar Dolphin dengan dua anaknya. Inilah si Imelda dengan dua anaknya ya. Kebetulan anak kamu juga dua orang ya, benar ya. Halo? Eh, kenapa mukanya jadi frozen nih? Jadi ini adalah gambaran seperti kamu nih ya. Imelda dengan anaknya yang dua orang, yang kamu lagi protek ya. Sekarang anaknya berapa Imelda sekarang? Yang pertama usianya sembilan tahun, Kak. Laki-laki, yang kedua usianya delapan tahun perempuan. Oh, ini yang delapan tahun perempuan yang kemarin yang kamu perjuangkan ya? Yang laki-laki, Kak. Justru yang pertama. Yang Imelda perjuangkan, yes. Oh, terus yang kedua tuh dapat dari suami yang sama juga? Bukan, iya. Jadi kejadiannya waktu itu, ketika yang kedua baru lahir, Kak, kejadiannya. Jadi, bapaknya anak-anak ini meninggalkan Imelda sudah enam bulan sebelumnya. Tiba-tiba muncul di hari Natal 2015 saat Imelda mau persalinan bayi kedua. Minta maaf, baik-baikin Imelda, kemudian dua hari di rumah, tiba-tiba bawa kabur bayi yang pertama, Kak. Jadi, itu benar-benar, wow, suffering yang terang-terang, Kak. Momen Natal 2015, buat Imelda momen spesial banget ya, sangat-sangat, aduh, nggak ngerti, Kak, untuk diucapkan. Ya, saya kira itu adalah pukulan paling besar bagi seorang wanita ketika dipisahkan dengan bayinya, gitu ya. Dan ternyata kamu menjumpai di lapangan banyak orang mengalami hal seperti itu. Sangat banyak, sangat banyak. Dan biasanya yang memancing mereka berani bercerita adalah ketika mereka melihat Imelda berani menyuarakan itu, gitu. Jadi, banyak yang berkisah biasanya Imelda setelah selesai sharing, misalnya menjadi narasumber sebagai penyintas, gitu ya, Kak. Nah, setelah selesai acara biasanya pasti ada beberapa orang yang datang mendekat terus cerita bahwa saya juga mengalami kekerasan yang serupa. Dan itu nggak hanya perempuan, Kak. Laki-laki juga ada ternyata. Laki-laki dari mana? Dari istrinya atau dari mana? Nah, laki-laki ini cerita bahwa dia mengalami KDRT juga tetapi waktu dia masih kecil. Jadi, ketika dia dihajar sama bapaknya, ketika dia melihat ibunya dihajar atau dihabisi sama bapaknya, seperti itu, Kak. Dan itu, mereka ceritanya itu belum pernah berani menceritakan ke siapapun, baru kali itu berani menceritakan kepada Imelda. Karena mereka melihat aku berani bercerita tentang hal itu, kan. Jadi, kamu, apa, turn out, kamu punya kedukaan, kisah kelam, kamu punya hidup, dirubah untuk menjadi berkat bagi orang lain, gitu ya. Yes, yes, Kak. Terima kasih. Dan sampai, sampai, kamu sampai bisa dapat, ini jabat tangan ini yang kepotong kepala ini sebenarnya kamu dengan Pak Jokowi, ya. Yes, betul, Kak. Ceritain itu gimana? Kamu dapat penghargaannya atau bagaimana? Waktu yang dengan Pak Jokowi itu, Imelda diundang ke istana bersama beberapa kawan-kawan dari PSI di 2019 kemarin, Kak. 2019? Jadi, Imelda ini yang tidak dikenal PSI pada awalnya, dan Imelda juga tidak kenal satu orang pun di PSI, tetapi dengan pertolongan sang pemilik hidup yang ajaib ini, seorang ibu tunggal, seorang single mom, dengan berbagai keterbatasan, bisa dicemplungkan ke area politik untuk ikut kontestasi sebagai caleg DPRD waktu itu, dan suara Imelda cukup signifikan, berhasil meraih 4.000 suara, hanya beda 300 dari kawan yang berhasil dapat kursi, dan waktu itu jadi dilihat sama DPP PSI, langsung diajak untuk bisa menghandle Direkturat Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak di DPPK. Jadi, ini diajak juga ke istana, karena kami mendapat undangan dari Pak Jokowi, beberapa orang saja waktu itu yang diajak ke sana, dan Imelda salah satunya. Wah, ini sih nggak nyangka sih, Kak, momen ini, yang ketemu langsung diundang di istana ya, jadi nggak perlu dempet-dempet, tarik-tarikan sama orang gitu ya, berbuat foto sama Presiden Jokowi. Selfie, selfie, selfie. Ini bisa, ini langsung undang di istana. Selfie, selfie, ya. Ini ofisial, langsung di istana. Nah, waktu itu kamu dapat penghargaan namanya apa? Waktu itu, dari penghargaan itu. Betul, Kak. Foto yang di bawah, yang di bawah Imelda bersalaman dengan Ibu Menteri, dan itu ada piagam, nah itu piagam penghargaan sebagai perempuan berani bersuara, Kak. Ini di Desember tahun lalu, bukan, dua tahun lalu, Kak, 2022. Waktu itu, momen 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan, tanggal 6 Desember 2022, Imelda kaget mendapatkan pesan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, menjadi salah seorang dari tiga perempuan yang menginspirasi keberanian melawan kekerasan, Kak. Jadi, perempuan berani bersuara. Ini Ibu Menteri, ya? Ibu Menteri siapa namanya? Ibu Menteri Bintang. Bintang Puspa Yoga. Bintang Puspa Yoga. Bintang Puspa Yoga. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Saya nggak begitu familiar, karena saya nggak begitu ini dengan ini, ya. Oh, begitu. Jadi itu ada penghargaan dari beliau untuk kamu, ya. Gitu, ya. I see. Nah, jadi berarti kamu itu berjuang karena telah mengalami sendiri, jadi bisa merasakan penderitaan orang lain. Begitu, ya? Ya, sebetul, Kak. Nah, terus kemudian di samping pemberdayaan wanita, apalagi KDRT, apalagi yang kamu perjuangkan selama ini? Ya, jadi kekerasan itu kan tidak hanya KDRT, kan, Kak? Ada kekerasan dalam pacaran, ada kekerasan seksual, ada kekerasan secara ekonomi, ada kekerasan secara fisik, kalau ngomongin tentang kekerasan, gitu, ya. Lalu ada juga tentang human trafficking, perdagangan orang, itu yang benar-benar jadi musuh kita bersama, Kak, karena human trafficking ini sudah menjadi kejahatan internasional, ya. Ini sindikatnya sindikat internasional, jadi lawan kita nih benar-benar orang-orang, apa, kelompok dikjaya, lah, ya. Yang kalau kita nggak bersinergi, kita nggak mungkin bisa melawan. Karena di negara kita sendiri juga orang-orang berpunyai bintang, Kak. Nah, iya, berpangkat yang menjadi pelindungnya. Imelda pernah tangani satu kasus pendampingan di Jawa Barat. Waktu itu ada korban yang berani bercerita, bersuara ketika kami dampingi, kami telusuri, bahkan kami sudah bisa menangkap pelakunya. Kakak, kebayangkah beberapa hari kemudian pelaku itu bisa lepas, dilepaskan, Kak? Jadi, ya, karena itu tadi, dilindungi juga oleh oknum-oknum, ya. Oknum-oknum berseragam di negara kita ini. Sebentar, ini kamu bicara tentang, ini seperti kayak tenaga kerja Indonesia yang dikirim ke luar negeri, begitu ya. Yang terkesudah dari diaspora juga. Betul, betul sekali, Kak. Pekerja migran juga paling sering mengalami kekerasan seperti ini, Kak. Imelda beberapa kali mendapat pengaduan. Sebentar, maksud kamu pekerja migran juga? Berarti ada yang lain juga, bukan selain pekerja migran? Iya, jadi kalau kita membicarakan tentang Indonesia di dalam negeri, di Indonesia, itu kan kasus-kasusnya banyak sekali, Kak. Salah satunya tadi yang Imel dampingi di Jawa Barat, itu memang diambil untuk nanti diperjualbelikan di dalam negeri. Ada juga nanti yang akhirnya dikirim ke luar, diperjualbelikan di luar negeri. Pernah juga mendampingi beberapa perempuan, Kak, yang dengan modus pernikahan, itu di negara Asia, salah satu negara Asia, dengan modus pernikahan, tapi ternyata di sana dijadikan buddha, Kak. Benar-benar hanya dijadikan pekerja domestik yang bisa disuruh macam-macam, bisa dipaksa melakukan apapun, tapi tidak digaji sedikitpun. Jadi bukan yang itu, tapi benar-benar buddha. Dari lapangan yang kamu dapati, kebanyakan, jadi karena kita kan dalam lingkup skup diaspora, jadi kita bicarakan pekerja PMI, pekerja migran yang dikirim ke luar negeri, yang sebenarnya juga adalah namanya itu termasuk diaspora, karena semua orang Indonesia di luar Indonesia adalah diaspora Indonesia. Kita akan bicarakan lingkup dalam ini dulu ya, tanda-bicarakan dalam negeri. Nah, dari yang kamu temukan ini, kebanyakan pekerja migran itu dikirim ke negara mana yang kebanyakan mengalami hal seperti itu. Apakah ke Amerika, ke Malaysia, ke Arab, atau ke Taiwan, atau ke mana? Yang kamu ketemukan kebanyakan kasusnya. Beberapa negara di Asia, lalu juga negara Timur Tengah. Beberapa negara di Asia maksudnya negara apa? Sebutkan aja lebih itu. Ada Taiwan, ada Hong Kong, lalu juga ada Mele, Malaysia, lalu juga di Arab Saudi, di Qatar. Jadi sempat satu cerita waktu itu di negara Timur Tengah ini, waktu zaman COVID, Kak, dia sudah sangat menderita, sakit, tetapi oleh majikannya, tidak dibawa berobat, tidak dibawa ke rumah sakit, dia bingung harus menghubungi siapa dalam kondisi sekarat ya, Kak. Sekarat itu. Jadi Imelda itu kebayang dari kisah-kisah ini tuh, seandainya ada Indonesia tuh bisa memprovide semacam panic button gitu loh, Kak. Di gadget setiap warga negara kita, diaspora kita yang ada di luar, atau apapun bentuknya yang bisa langsung melink bahwa ini ada request SOS gitu loh. Lalu kita punya task force team yang bisa mensupport segala kondisi darurat itu, itu kayaknya sangat dibutuhkan sih, Kak. Dan aku pikir kalau yang semacam ini everywhere ya, baik di negara USA, atau di Eropa juga, pasti ada hal-hal di mana emergency dan bingung, tidak tahu harus menggapai kemana ada perwakilan Indonesia, itu masih banyak yang aku temukan kebingungan sih, Kak. Tapi susah juga ya, kalau ada panic button, nanti ribuan, nanti mereka di-abuse, dipakai ini. Kayak 911 di LA juga begitu, ini 911 kan harusnya kayak seperti gitu, tapi kadang-kadang ada kucingnya hilang, dia panggil 911 gitu. Iya, benar-benar sih. Makanya nanti mungkin mekanismenya pasti harus kita pikirkan bersama lagi, supaya tidak seheboh itu ya, sekomplikated itu nanti kucing hilang juga 911. Iya, di Amerika sempat ada, kita kan ada namanya panic button itu 911, tapi mungkin that's a good idea sebenarnya. Bagaimana kalau misalnya ada all free number gitu loh, jadi orang kayak kalau di Amerika kan 800 number itu 800, itu tuh free, orang calls itu free gitu loh. Iya, betul, betul, Kak. Mungkin ada juga, mungkin di perlindungan tenaga kerja, nah kita di Indonesia ini yang tangani siapa? Saya nggak begitu ngerti. Yang PNI yang mengalami ini, itu yang tangani siapa? Wanita ini, seperti ibu menteri ini, atau bagian tenaga kerja, siapa yang tangani hal itu? Atau menteri luar negeri? Kalau kementerian tenaga kerja, pastinya collab sama Kemenlu ya, kalau untuk terkait pekerja yang bekerja di luar negeri, pekerja Indonesia yang bekerja di luar negeri. Tetapi kan kita sama-sama tahu, kalau dari beberapa waktu ini, Imelda ikut Zoom meeting yang dibuat oleh FPCI misalnya, keluhan-keluhan yang muncul itu, itu nyata sekali bahwa kolaborasi antar instansi ini juga masih belum menunjukkan spesifik siapa instansi yang paling bertanggung jawab. Jadi kadang-kadang suka ada lempar-lemparan tuh, Kak. Nah, makanya mengapa Imelda sangat support sekali jika ada badan nasional diaspora. Sehingga badan inilah nanti yang menaungi atau memayungi dan berkolaborasi atau berkomunikasi. Jadi dia yang menjadi center-nya, dia bisa halo-halo Kemenlu, dia bisa halo-halo Kementagri, misalnya untuk terkait ada masalah apa di Indonesia, di setiap daerah, sehingga bisa ilmu apa yang dipelajari oleh mahasiswa-mahasiswa kita di luar negeri, supaya ketika pulang ke Indonesia bisa terpakai. Lalu juga dengan Kementerian Tenaga Kerja, lalu juga dengan Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak. Jadi ada satu lembaga yang benar-benar responsiblenya, clear, jelas. Dan diberi wawanan yang gitu. Jadi begini, saya mungkin bisa berikan masukan ya. Jadi yang sebenarnya yang mempunyai akses ke berbagai semua di seluruh dunia negara itu, itu kan KJRI, namanya kan KJRI. Dan tugas utama KJRI, Kedutaan dan KBRI, yaitu melindungi warga Indonesia yang ada di wilayahnya. Jadi kalau di KJRI setahu saya ada konsul, namanya konsul-konsul ya. Itu kalau di gereja namanya itu kayak diakonia. Jadi mereka punya tugas itu untuk yang kayak seperti itu seharusnya. Yang mengalami ini, atau yang masuk penjara, orang Indonesia yang masuk penjara, orang Indonesia ya. Pasport Indonesia. Yang masuk penjara, yang sakit, yang mati, terus tidak ada yang tanganin. Mereka yang ngurusin tuh. Kalau kita di gereja namanya diakonia. Jadi diakonia-nya KJRI itu namanya konsul-konsul ya. Ya, betul-betul. Jadi saya kira memang sudah ada mekanisme, dan itu dibawa koordinasi dari Kemenlu. Nanti dari situ mungkin mereka bisa ini. Ada pun diaspora tidak bisa dilakukan itu. Kenapa? Pertama diaspora itu kan semuanya tidak dibayar. Itu semua kan suka relawan. Jadi, dan juga terbatas. Misalnya saya, saya di LA. Saya tidak akan bisa mengurusin seperti itu. Itu urusannya adalah KJRI. Mereka yang berpenang mewakili pemerintah. Uangnya ada. Mereka digaji. Dan khusus untuk itu. Betul, Kak. Kita diaspora tidak bisa begitu. Tapi diaspora mungkin bisa, kalau misalnya dari masyarakat, kita bisa beritahukan ke KJRI kita. Kalau saya begitu. Ada masalah dari ini, saya beritahkan. Atau yang kedua, karena dari PMI-nya kan tidak bisa, misalnya dari PMI-nya, aduh, gimana yang menghubungi Pak Konjen, Pak Konsul, aduh, sudah tahu ini. Nah, kita yang kasih ini, kasih ketemukan. Hanya itu yang kita bisa lakukan. Karena kita semua suka relawan. Kita tidak digaji. KJRI digaji. Ada itu khusus untuk itu. Nah, sekarang kita mau bicarakan nih, saya tertarik bahwa kamu running dengan partai apa? Nomor berapa? Kamu di urutan keberapa nih di PSI? PSI di urutan ketiga, Kak. Wah. Jadi, ini pertama kali kamu running untuk DPR ya? Iya. Yang ini DPR. Pertama kali. Apa Anda perlu uang banyak? Kayak ini kan kamu harus ini. Jadi, kamu sudah pasang balifo, sudah pasang ini, Spanduk apa ada? Beberapa, Kak. Dan Imelda biasanya turun ke masyarakat itu mengedukasi ya, Kak. Jadi, mungkin banyak dari caleg-caleg lain itu turun pasti bagi-bagi sesuatu gitu ya. Tetapi Imelda lebih mengedepankan, mengajak ngobrol. Bisa ada two-way communication, bisa tahu sebenarnya pergumulan, permasalahan mereka apa, dan Imelda bisa bantu misalnya. Gak usah pun sudah duduk di kursi DPR, saat ini pun dalam keberadaan Imelda saat ini, Imelda sudah bisa juga melakukan hal-hal yang bisa dilakukan gitu. Misalnya kemarin sempat ke masyarakat, ketemu ada dua orang yang sudah sakit, sakit komplikasi, Kak. Jadi, cuci darah karena ginjalnya sudah kena, dan mereka membutuhkan tabung oksigen, Nah, Imelda bisa, ya seperti kakak tadi, lakukan sebagai penghubung ya, menghubungkan masalah dengan solusinya, cari kontak teman-teman, di PSI, di luar PSI, siapa yang bisa support, mekanismenya seperti apa, ngecek di negara kita, di DKI Jakarta ada mekanisme untuk support hal seperti ini, Kak. Sampai akhirnya kemarin Imelda bisa membawakan dua tabung oksigen itu, dan mereka sangat happy, senang, seperti itu. Dan biasanya mengedukasi terkait parenting, terus perlindungan perempuan dan anak, bagaimana orang tua juga harus aware, tidak begitu bayar uang sekolah anaknya, terus merasa bahwa itu kewajiban sekolah, tidak boleh seperti itu misalnya, tetapi orang tua tetap menjadi pendidik yang pertama, dan terutama yang harus tahu kondisi anaknya, kalau ada perubahan sikap anaknya, emosional anaknya, coba dicari tahu, karena biasanya kasus-kasus yang Imelda dampingi, itu ketika anak-anak yang menjadi korban, mereka tuh biasanya langsung berubah, yang tiba-tiba menjadi banyak diam, nah ini orang tua juga harus aware, biasanya Imelda turun sosialisasi dengan edukasi seperti itu, Kak. Karena tidak cukup punya banyak uang untuk bisa bagi-bagi seperti sinterkelas, dan Imelda merasa kalau yang kita hanya bagi-bagi saja ya, yang hanya ya, tapi tidak mengajak dialog, itu sepertinya tidak jadi apa-apa, Kak. Karena itu kan satu benda yang dibagi, yang sebentar saja akan habis di toilet ya, Kak. misalnya bagi sembako, minyak goreng, apapun itu, ya sebentar saja akan habis kan, Kak. Tetapi yang lebih tinggal lama adalah ketika kita membagi ilmu, membagi experience, membagi motivasi sehingga saudara-saudara kita ini juga bangkit. Mereka mau berjuang bersama untuk keluar dari kemiskinan mereka, dari kebodohan mereka. Karena buat Imelda, ketika ada seorang caleg yang turun hanya, apalagi pakai money politik ya, Kak, bayar, memasukkan uang ke dalam amplop, terus cuman nyebar-nyebarin hal seperti itu, buat Imelda itu sangat merendahkan saudara-saudara kita ini, yang Imelda membayangkan kalau di dahinya ada barcode seperti di barang gitu ya, Kak. Seperti ini nih, misalnya ada barcode, terus di-scan gitu, terus muncul nilai, terus orang itu bisa dengan enaknya dia membayar sejumlah uang hanya untuk membeli suara, kayaknya itu sangat meredahkan gitu. Jadi Imelda... Ya, sebentar. Oke. Saya nangkep itu artinya gimana gitu ya. Jadi pesannya sebenarnya juga, mungkin banyak yang kita selalu pikir, bahwa caleg-caleg ini pasti orang kaya, yang tentu harus punya banyak uang untuk bisa running ya, yang kedua atau yang kedua mungkin terkenal, yaitu kayak artis-artis ya, jadi mereka punya ini, punya media masa, bisa datang, kaya atau terkenal, atau orang yang dikenal gitu lah, yang mungkin apa, yang suara yang berani ngomong, yang kayak Marsintom pas seribu, yang dari PDP itu yang suka demo-demo, ya gitu. Jadi kamu sama sekali tidak ada di situ. Tidak kaya juga, tidak terkenal juga, dan suaranya juga tidak demo-demo ya, gitu barangkali gitu ya. Nah, kita mau, aku mau tahu ini, kamu bisa ceritakan sedikit, who are you? Siapa ini Imelda Purba? Pertama kamu tentu dari Batak ya, dari ini, dari namanya udah tahu dari Batak ya, dan kamu adalah single mom, ya betul? Ya, betul kak. Single mom ya, dengan anak dua. Do you mind untuk itu saat ini, apa, ada kerja di mana gitu? Oke, jadi Imelda ini, perempuan biasa kak, ordinary people. Ya, wanita biasa, ibu wanita, ibu rumah tangga, ya. Saat ini, ada, tidak hanya ibu rumah tangga kak, tetapi juga ada melakukan, apa, satu pekerjaan juga, profesional, sebagai financial advisor, dan property consultant, jadi, semenjak, jadi, setelah lulus kuliah di UI, Imelda, lulusan Universitas Indonesia, FISIP, komunikasi, lalu bekerja di Astra, selama 16 tahun, ketika mengalami KDRT itu, Imelda terpaksa harus resign, sehingga, setelah itu, menafkahi anak-anak, dengan, mencari pekerjaan, yang tidak full time office hour, karena, pasti tidak mungkin kak, punya baby, nyaris kembar ya, waktu itu usianya, masih 3 tahun, dan 2 tahun, Imelda, mengambil, memilih, untuk menjalani profesi, sebagai financial advisor, dan property consultant, sehingga, waktunya fleksibel, sangat bisa, diatur gitu kak. Jadi, financial advisor, dan property consultant, dan, ibu dari 2 anak, yang ngurusin anak yang ribut, yang itu, terus mengurusin orang lain lagi, punya masalah KDRT, mundar-mandir ke sana, terus kampanye PSI, apa enggak pusing tuh? Kakak tahu sekali, waduh, bingung jawabnya, komplikated ya kak, benar-benar ini sih, benar-benar, benar-benar fight, berjuang, untuk bisa bertahan, sampai garis finish kak, yang, yang menguatkan ya, itu tadi ya, ada, mengingat tangisan, mengingat, kesesakan, apa, perempuan, dan anak ini, lalu, Partai Solidaritas Indonesia, Indonesia juga support, gitu ya, sangat men-support kak, jadi PSI ini, Imelda lihat, satu partai yang, support, kader-kadernya, yang memang dilihat, apa ya, berkinerja, baik, maksud, gitu loh kak, berkinerja baik gitu, tadi, jadi tidak, tidak bertanya, apa yang bisa kami dapatkan, tetapi, do something, fight for something, gitu, partai juga enggak tinggal diam kak, partai support, jadi, Imelda sangat disupport oleh PSI, apa yang disupport oleh PSI untuk kamu, dalam bentuk apa? Ya, misalnya, alat-alat peragakampanye pastinya kan kak, APK, jadi, Baliho, itu disupport juga sama partai, satu contohnya, misalnya, lalu, Kaos, gitu ya, macam-macam lah kak, belit juga ya, pembekalan, kita kan ada juga, sekolah kadernya, itu sangat disupport, dan ruang, ruang-ruang untuk, apa, untuk speak up, gitu ya, ruang-ruang untuk berpendapat, kita dikirim dalam berbagai forum, gitu ya, untuk bisa, untuk bisa menyuarakan hal yang kita perjuangkan, itu, itu sangat dikasih ruang oleh PSI, Gitu ya. Jadi, percuma ditaruh di garis depan, nggak hanya, kalau di partai lain kan mungkin, akan mulai dari saya partai, tapi kalau di PSI itu, langsung ditaruh di garis depan. Iya. Apakah kamu ada ketentuan, untuk harus menyetor sejumlah uang, apa untuk menjadi kader? Tidak ada sama sekali, kondisi Imelda aja kan, benar-benar, penuh dengan keterbatasan ya, jadi, tidak ada sama sekali. Iya. Jadi teman-teman, inilah, Imelda, Barwanti Purba, yang sekarang running dari partai PSI, ya, di urutan nomor tiga, gitu ya, nomor tiga ya. Jadi, kalau kamu terpilih, andai kan kamu satu waktu terpilih menjadi anggota DPR, mewakili kita, diaspora Indonesia, kira-kira apa sumbangsi yang kamu bisa lakukan untuk diaspora Indonesia? Untuk PMI, kamu bisa lakukan apa, kira-kira? Apa yang ada di gambaran kamu? Kalau kamu masuk ke DPR? Ya, pastinya, akan mendorong satu hal tadi itu, yang membentuk alam badan khusus yang menangani kasus-kasus diaspora, apapun namanya nanti, lalu juga pasti, dimanapun Imelda ditempatkan, walaupun Imelda concern terhadap, ada tiga komisi yang Imelda concern ya, komisi delapan, di situ terkait perlindungan perempuan dan anak ada di situ, lalu komisi terkait pendidikan, lalu juga komisi satu yang terkait diaspora, itu tiga komisi yang Imelda concern, jika nanti ada di komisi itu, Imelda akan maksimal, tapi jikapun tidak, yang menjadi, karena ini menjadi concern Imelda, pasti akan Imelda suarakan, karena nantinya kan pasti akan bersinergi dengan kawan-kawan yang ada di masing-masing komisi, sehingga penting untuk membangun, membangun, apa ya kak, membangun kawan-kawan sevisi, karena gak mungkin bisa bersuara sendiri, memang harus, harus dibangun komunikasi, dari sekarang pun sudah dilakukan kan, jadi ketika ada kawan-kawan, even itu dari partai lain, kita sudah tahu, ini kira-kira punya aim yang sama, punya visi yang sama, punya kepedulian yang sama, kita sudah bisa saling tek-tokan, gitu ya, tidak ada elemen, tetap fight kak, tetap berjuang. Oke, terima kasih Imelda, ya. selamat menikmati.